Assalamualaikum, ketemu lagi di acara podcast RSI Jemur Sari Ngopi yuk Assalamualaikum Mas Zainul, Pak Hoiron, bagaimana kabarnya hari ini? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah bisa berada di acara podcast RSI Jemur Sari Pak Hoiron ini sebagai koordinator di instalasi gawat darurat RSI Jemur Sari Dan Mas Zainul sebagai penanggung jawab homecare Di tahun baru 2022, ini kan banyak yang berlibur mas Banyak yang berlibur, apakah mempengaruhi kunjungan di IGD RSI Jemur Sari? Alhamdulillah, terima kasih Mas Zainul Memang tahun-tahun ini berbeda dengan tahun dulu karena pandemi Alhamdulillah saat ini pandeminya turun dan pas mulai hari libur Sehingga memang pengaruh, pengaruh di kunjungan IGD Dengan peningkatan kunjungan saat ini, ya Alhamdulillah memang sudah signifikan Dan berbeda dengan pas waktu pandemi Seperti itu Nah, yang meningkat saat ini di liburan ini apa Mas? Alhamdulillah, di liburan sekolah saat ini Adanya istilah kombin dengan program kami Pelayanan Hitan atau revolusi Hitan Modern Nah, kita sudah membentuk sebuah tim yang memang Hitan Modern ini Untuk menjawab tantangan saat ini yang harus kita jawab Karena konsumen-konsumen itu sudah membutuhkan adanya revolusi perubahan Untuk metode Hitan Oh, jadi Hitan itu sudah berevolusi untuk yang baru, teknik Hitan yang baru gitu ya Karena saya masih muda Pasti dulu masih anak-anak nih Waktu Hitan pakai yang disuntik, yang diuntik, yang dijahit, yang diperpan Oh, itu yang sudah Nah, yang Hitan model yang terbaru ini yang bagaimana Mas? Alhamdulillah kita kalau memang dulu ya ada konvensional Kotel itu sudah di sekarang adanya smart clamp Oh, itu banyak ya Smart clamp Smart clamp Kemudian alis clamp Saat ini memang ada motode cetak Medo cetak Pelem gitu Oh, jadi Jadi kita pengerjaannya kan beberapa tim ya Termasuk sebelah saya yang Mbak Jainulnya adalah tim Hitan RSI Jemursari Oh, iya Biasanya juga senior termasuk dalam perhitanan Dalam perburungan ya Perburungan, seperti itu Oke, oke Mas Jainul, untuk yang smart clamp itu Bagaimana caranya Terus kelebihannya apa Sehingga masyarakat Otomatis menjadi lebih Suka yang smart clamp gitu ya Jadi gini Mas Jainul, untuk metode smart clamp itu Memang sebenarnya bukan metode yang amat sangat baru Metode ini sebenarnya sudah ada Cuma memang kita mengemasnya Ya, mengemasnya dengan berbagai macam fitur Salah satunya yaitu dengan menggunakan pembiusan Yang menggunakan tanpa jarum Oh, dibius tetapi tanpa jarum Insya Allah Di Surabaya ini kita Rumah sakit yang menggunakan bius tanpa jarum Yang pertama insya Allah Kalau di rumah sakit ini ya Oke, oke Insya Allah Kelebihan dari metode sunat ini Yang memang sudah kita jalankan ya Pak Koyoran ya Di RSI Nyemur Sari ini Itu kelebihannya yang pertama ya Tindakannya lebih cepat Karena metode smart clamp itu Tanpa adanya prosedur penjahitan Nah, jadi semacam alat yang digunakan untuk Melakukan tindakan sunat atau sirkumsisi Langsung dipotong Dan tanpa menggunakan jahit Tanpa menggunakan perban Dan bisa langsung mandi Terus ada fitur tambahan dari kita Yaitu pembiusannya itu dengan menggunakan bius Yang namanya F&E Free Needle Injection Itu mungkin kelebihan dari pelayanan kita Yang menggunakan bius tanpa jarum Insya Allah dari Bius tanpa jarum itu Meminimalkan anak untuk trauma Jadi anak insya Allah tidak akan Trauma dengan tindakan-tindakan itu Terus anak yang benar-benar fobia dengan jarum suntik Lebih nyaman Sunat dengan melakukan metode ini Lebih enak Berarti sangat bermanfaat sekali ya Di anak tidak meraksakan sakit Dan proses penyembuhannya itu lebih cepat Langsung bisa mandi pak Bisa mandi Berarti bisa mandi bisa langsung jalan Pagi sunat pulang dari rumah Kalau mau mandi malah mandi Karena begini prinsipnya metode ini itu Berbeda 360 derajat dengan metode Konvensional Yang mana konvensional itu Tindakan pembedahan yang ada jahit-jahitannya Ini mungkin saya hanya menjelaskan dari segi ini aja ya Mungkin keuntungannya aja Bukan dari segi pelaksanaannya Karena yang melakukan kan tim dokter dari kami Saya hanya melakukan Menjelaskan mengenai ini saja Atau kelebihannya saja Jadi Metode kitan ini Berbeda 360 derajat dengan metode konvensional Kalau konvensional kita tidak boleh kena air kan Tapi untuk metode ini Harus kena air Kenapa harus kena air Tidak tambahkan biasanya nih Kalau misalnya ke luka ya Ke luka kena air kan Pastinya Bernyanyek istilahnya gitu ya Aman itu ya Aman Karena kita Dari alat tersebut Sudah didesain sedemikian Lupa Terkandung antimikrobial lah Istilahnya Jadi Memang yang namanya Alat Benda asing yang nempel di tubuh itu kan Memang harus berbunuh steril ya Memang harus kena air Biar supaya Bersih Karena ada Ada apa Anggota tubuh yang terkurung disitu Jadi semacam Ada tabung yang menempel di Titipnya anak tersebut Tetapi setelah kena air Apakah langsung harus dibersihkan gitu ya Ya Nanti ada prosedurnya Oh ada prosedurnya Dari kami akan selalu memberikan edukasi Dari mulai pelaksanaan Nah itu keuntungannya Sunat di tempat kita Di RSI Jumur Sari ini Yaitu Yang pertama Dilakukan oleh dokter Atau tenaga medis Yang benar-benar profesional Yang kedua itu Kita akan memberikan edukasi Dari mulai Sebelum sunat Pasca Saat sunat dan pasca sunat Itu akan kita berikan edukasi Dan akan kami pantau Sampai benar-benar sembuh Mas Benny Kelebihannya kita disitu Jadi kita akan follow up terus Sampai pasien sembuh Jadi ke rumah sakit Tidak usah ragu lagi Tempat nyaman Aman Ya gitu ya Cuman ada yang lupa Oke Apa Metode Modern Tempatnya nyaman Pendekatannya baik Cuman satu Harganya Murah Paling murah Yang penting itu Masalah harga Tapi harga Relatif murah ya Ekonomi Ekonomi Fasilitas mewah Harga Ekonomisnya Mungkin ada Biasanya nih Kalau biasanya kan Masyarakat tertariknya Dengan harga murah Dan ada gratisnya Mungkin ada gratisnya nih Ada gratis apa aja nih Kita ada sedikit Apa Souvenir ya Marjandise lah Dari kita Selama kita Persediaan kita masih ada Ada kelebihan lagi juga Pas Jendol Memang Gratis kita Sudah misalnya Harga murah Obatnya sudah satu paket Dapat obat Dapat Kontrol ya Free ya Free kontrol ya Free kontrol satu kali Dua kali Oh dua kali Dua kali Oke Kontrol Nah Caranya Cara untuk mendaftar Hitan ini Bagaimana caranya Kita langsung Bisa Misalnya Kalau ingin lewat online Bisa Post up Ke nomor Nomor poli hitan Nomor poli hitan Nomornya 08 0821 3159164 Nah itu Pakai antri Atau Bagaimana Insya Allah Tidak ada antri Tidak ada antri Karena Baik pasien yang Daftar Via whatsapp Online maupun On the spot Datang ke kita Itu kita sudah atur Jadwalnya Supaya Tidak sampai Bentrok saat Tunjungan Saat pelaksanaan Kita Jadi Insya Allah Insya Allah Tidak ada antri Biasanya Kalau masyarakat Jawa Pilih Dino Oke Kami siap Mas Jadi Di poli hitan RSI ini Insya Allah Dari tim Dokter Dan Tim Hitan Kita Siap 24 jam Karena Memang Ada kan Beberapa kasus tertentu Yang Harus Sunat Emerjensi Ini harus di hitan Saat ini Tapi sebelumnya Kita akan konsulkan Ke dokter Spesialis dulu Apakah bisa dilakukan Di poli hitan Atau harus Di ruang Operasi Dengan operasi Dengan operasi elektif Atau sito Selalu kita akan Berkolaborasi Dengan Tim Tim terkait Oke Nah Pak Huiron Biasanya nih Ada Anak Yang Gemu Kemudian Bayi Nah itu Apakah bisa di hitan Atau ada syarat khusus Insya Allah Bisa Tidak ada Syarat khusus Yang Bagaimana Bagaimana Insya Allah Dengan Kami Anda tim ya Kealian Memang banyak Kita tawarkan Misalnya Gemu Cocoknya Dengan metode ini Rata-rata Bisa Tetapi saat ini Pernah melakukan Anak yang gemu Atau bayi Temu bayi Sudah perawas Sudah perawas Alhamdulillah Tidak ada problem Tidak ada masalah Disitu Oke Mantap Yang penting Untuk Kitan Dari tim kami Itu memperkuat Dari Anamnesenya Mas Terkait Penyakit-penyakit Yang diderita Anak Terlebih Penyakit Hemofili Itu kita Akan konsulkan Kedokter Kedokter Anak Dulu Betul Kita Tidak berani Untuk melakukan Dengan kondisi Anak tertentu Nah Biasanya Orang masyarakat Masyarakat Di luar sana Ingin Memberi Apa Menghitan Anaknya Di rumah Nah Apakah bisa ini Nah itu Kaitannya dengan Homecare Mungkin Tahun Tahun Ini Akan kita Loncing Karena memang Gini Mas Ben Pelayanan Ini kan Memang Sebelumnya Sudah ada Cuman Kita Refresh Ulang Kita Membuat Inovasi Terbaru Dan Terhitung Masih Baru Dari Pelayanan Kita Di rumah Sakit Ini Jadi Mungkin Kedepannya Insyaallah Bisa Tapi Untuk saat ini Memang masih Belum bisa Untuk saat ini Hitan Homecare Masih belum bisa Belum bisa Untuk saatnya Insyaallah Bisa Karena kami Sudah merancang Kami sudah Mempersiapkan Nantinya Seperti apa Beberapa paket Paket Nah Pelayanan Homecare Itu sendiri Yang saat ini Kunjungan Di rumah Itu apa Saja Oh ya Homecare Homecare Itu Meliputi Banyak Sekali Tindakan Mas Karena Banyak Pasien Yang memang Tidak Memungkinkan Untuk Bisa Datang Ke rumah Sakit Itu Biasanya Kontak Ke Kami Kepelayanan Homecare Tindakannya Banyak Ada Visita Dokter Kunjungan Dokter Ke rumah Ada Fisioterapis Ada Kunjungan Perawatan Ada Kunjungan Kebidanan Juga Ada Sampai Yang Lagi Hits Pandemi Ini Screening Covid Swipe Di rumah Gitu Ya Swipe Di rumah Antigen Di rumah Nah Biasanya Yang Paling Banyak Saat ini Memang Masih Kunjungan Dokter Kunjungan Dokter Ke Rumah Iya Dengan Indikasi Pasien Pasien Yang Memang Bed Tidak Bisa Datang Rumah Sakit Minta Kunjungan Kita Cuman Untuk Homecare Ini Kita Memang Ada Batasan Batasan Mas Jadi Ada Beberapa Pasien Yang Memang Minta Kunjungan Saat Itu Juga Kita Lebih Ke Anamnesenya Juga Sama Sebenarnya Jadi Kalau Memang Menurut Kami Kasus Itu Emergensi Biasanya Kita Alihkan Ke Pelayanan Kegawatan Masih Dengan Tim Ambulan Tim Ambulan Menindak Lanjuti Jemput Ke Pasien Tersebut Jadi Perlu Pada Dasarnya Homecare Itu Bukan Pelayanan Emergensi Insya Allah Kami Siap Melayani Kalau Memang Tidak Ada Terkaitan Dengan Pelayanan Di Nah Misalnya Masyarakat Ingin Memanggil Perawat Atau Dokter Istilahnya Kunjungan Rumah Nah Caranya Bagaimana Mas Bisa Langsung Kontakt Nomor Telepon RSI Atau Langsung Ke Extension 8211 Atau Hotline RSI Hotline RSI Saya Kurang Hafal Mas Saya Lihat Dulu Ya Mas Ini Ada Hotline RSI Njemursari Bisa Via Telepon Atau WA 0811 354 8168 Nanti Insya Allah Nanti Akan Kami Follow Up Kalau Memang Perlu Pelayanan Homecare Dari Kami Monggo Silahkan Untuk Perawatan Luka Biasanya Banyak Perawatan Luka Diabetes Luka Diabetes Bisa Bisa Banget Kita Ada Tim Perawatan Luka Tim Homecare Lengkap Cuman Yang Memang Yang Dari Pelayanan Yang Kita Tadi Kita Masih Merumuskan Berapa Ini Belum Berarti Pelayanan Homecare Sudah Dari Sudah Lama Apakah Dari Pak Hoiron Dan Mas Zainul Ingin Menyampaikan Kesan Kepada Masyarakat Mengenai Hitan Dan Homecare Monggo Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Alhamdulillah Masyarakat Jawa Timur Khususnya Surabaya Akali Mau Menghitankan Ke Anaknya Kita Siap Di RSI Jemursari Punya Pelayanan Kita Modern Bisa Nanti Bisa Hubungi Langsung Ke Nomor RSI Jemursari Hotline Kalau Sambungkan Extension 8258 Atau Datang Langsung Ke RSI Jemursari Ke Poli Hitan Daftar Langsung Eksekusi Misalnya Dengan Fasilitas Nyaman Aman Dan Teknik Modernisasi Tapi Harganya Sangat Ekonomis Itu yang paling penting Oke Terima kasih Dari Mas Zainul Untuk pesan Kepada Masyarakat Mengenai Homecare Dari saya Untuk Masyarakat Sebenarnya Tidak perlu Takut Lagi Untuk Datang Ke RSI Kalau Memang Membutuhkan Pelayanan Yang Harus Dilakukan Di Rumah Silahkan Kontakt Di Pelayanan Homecare Kami Hotline 0811 354 8168 Atau Melalui Telepon RSI 0811 Langsung 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 Sambung Extension 8211 Insyaallah Kita akan Melayani Jadi Panjangan Semua Di rumah Nyaman Tinggal Menunggu Petugas Kami Datang Dan Mendapatkan Terapi Atau Tindakan Sesuai Yang Dibutukan Oleh Pasien Tersebut Oke Terima kasih Terima kasih Sebelumnya Kepada Pak Hiron Dan Mas Sudah Bisa Datang Di Acara Podcast RSI Jumursari Semoga Semuanya Sehat Semua Dan Sukses Selalu Oke Oke Sobat Sehat Di rumah Dimanapun Anda Berada Untuk Masyarakat Yang Ingin Memberikan Tema Atau Saran Di Acara Podcast Kami Bisa Berkomentar Di Media Sosial RSI Jumursari Di Facebook Atau Instagram RSI Jumursari Salam Sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum